Kemudian, 10 tahun lalu di Raccoon City, ada penyebab. Karena kalau terlalu lebar katanya udah gak perawan lagi, jadi yuk langsung aja kita anuin alur cerita Resident Evil, the final chapter ini. Film dimulai dari sejarah awal berdirinya perusahaan Umbrella Corporation. Perusahaan ini didirikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Profesor Dr. James Marcus. Beliau memiliki seorang putri yang bernama Alicia Marcus yang mengidap penyakit progreria, yaitu penyakit langka yang membuat penderitanya mengalami penuaan dini dengan sangat cepat hingga membuat harapan untuk hidupnya sangat singkat. Sebagai seorang ilmuwan, Marcus berusaha mati-matian untuk menciptakan obat yang dapat memulihkan keadaan putrinya. Dalam usaha pengembangannya, Marcus selalu gagal namun beliau tidak menyerah. Marcus menyimpan rekaman wajah dan suara putrinya sebagai memori terakhir jika dia tidak bisa menyelamatkannya. Hingga pada suatu hari ditemukan sebuah terobosan baru yang disebut Virus T, dimana si pencetus yaitu Dr. Charles Ashford juga menggunakannya untuk menyelamatkan putrinya yang mengalami cacat dari lahir. Virus T membantu memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan sangat cepat, hingga bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia dari penyakit mematikan. Dan Alicia pun mulai memberikan reaksi tanda-tanda kesembuhan, namun ternyata itu tidak bertahan lama. Dalam pengembangannya, Virus T tidak hanya digunakan untuk penyembuhan, namun juga sebagai zat untuk meregenerasi sel menjadi senjata biologis berbahaya dan mengerikan. Hal itu dibuktikan ketika saat dilakukan uji coba di dalam kereta gantung. Satu anak sengaja disuntikan zat tersebut. Dia tiba-tiba pingsan lalu mengamuk, menggigit semua orang yang ada di sana hingga tewas. Anehnya, setelah tewas, mayat-mayat itu bangkit kembali. Mengetahui hal tersebut, Marcus marah besar pada bawahannya yaitu Dr. Isaacs yang telah mengembangkan virus itu. Marcus memerintahkan supaya menghentikan penelitian tersebut dan tidak peduli berapapun kerugian yang dikeluarkan perusahaan. Namun, Dr. Isaacs rupanya memiliki niatan lain. Dia dan rekannya, Albert Wesker, membunuh Marcus hingga otomatis Dr. Isaacs menjadi pemimpin Umbrella karena ia memiliki saham terbesar. Sementara separuh sahamnya lagi masih dimiliki putrinya Marcus, yaitu Alicia Marcus. Semenjak dipegang Isaacs, perusahaan yang awalnya memiliki tujuan mulia, kini berubah menjadi perusahaan yang serakah. Dr. Isaacs juga menciptakan program sistem keamanan dan kecerdasan buatan yang sangat kuat dan diberi nama Red Queen, dengan menggunakan wajah Alicia sebagai perwujudannya. Sampai suatu ketika, 10 tahun lalu, telah terjadi insiden di bawah kota Rakun, tepatnya di dalam D-Hive, di mana virus T sengaja dilepaskan oleh Spence dan tak disangka secara cepat virus itu menyebar merata ke seluruh dunia dalam beberapa bulan saja. Hampir seluruh umat manusia di muka bumi musnah, sebagian kecil manusia yang berhasil selamat berkumpul dan berjuang melawan zombie dan monster mengerikan di Washington DC yang ternyata itu adalah jebakan pihak Umbrella. Terlihat, gedung putih itu sudah hancur lebur akibat pertempuran yang luar biasa. Dalam puing-puing reruntuhan bangunan, rupanya Alice berhasil selamat. Dia berjalan sempoyongan lalu meminum air dalam genangan, tiba-tiba keluarlah zombie. Beruntung, Alice berhasil selamat karena kaki si zombie ternyata nyangkut ke rantai. Alice menyusuri sisa-sisa reruntuhan untuk mencari senjata atau alat yang bisa ia gunakan. Namun tiba-tiba di balik puing-puing bangunan, muncul monster besar bersayap tapi gak ada bulunya. Apakah itu? Entahlah, kita sebut aja kelesar, kelelawar besar, atau galut, naga hollywood. Terserah kalian ajalah. Alice segera masuk dan kabur menggunakan mobil di dekatnya. Namun monster itu terus mengejar, bahkan ia sempat mengangkat mobil Alice. Dengan kecerdikannya, Alice berhasil mengelabuhi monster itu. Tapi itu monster masih terus mengejar. Alice pun memberanikan diri untuk menabraknya, lalu meletakkan bom kemudian segera berlari. Bom itu pun meledak menghancurkan monster berkeping-keping. Di tengah kelelahannya, Alice mendengar suara aneh. Ia mencari asal suara itu hingga masuk ke dalam bangunan. Ternyata, itu adalah suara mesin ketik yang menuliskan halo Alice. Tiba-tiba muncul penampakan Red Queen. Red Queen menjelaskan, berdasarkan pantauan satelitnya, saat ini masih tersisa sekitar 4 ribuan manusia yang berhasil selamat di dunia. Namun, cepat atau lambat mereka akan musnah. Red Queen meminta Alice untuk menghentikan Umbrella. Namun Alice masih tidak percaya pada Red Queen setelah apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dirinya bersinggungan dengan Red Queen usai kejadian di Arkadia. Red Queen menjelaskan kalau Alice tidak turun tangan, maka seluruh umat manusia akan musnah. Red Queen memberitahu, jika Umbrella memiliki antivirus yang dapat menyebar lewat udara, bercampur dengan atmosfer, dan membunuh semua makhluk yang memiliki virus T di dalam tubuhnya. Kiamat zombie ini bisa dihentikan. Antivirus itu terletak di dalam D-Hive di bawah kota Rakun. Alice bingung kenapa Red Queen memberitahu dirinya. Red Queen lalu menyuruh Alice pergi sendiri ke dalam D-Hive. Di sana, Alice akan temukan jawabannya. Alice masih ragu, dan Red Queen memberitahu kalau Wesker juga ada di sana. Jadi, Alice bisa sekalian balas dendam karena telah dibohongi Wesker. Seperti yang kita tahu, di film sebelumnya, Wesker sengaja memancing Alice dan rekan-rekannya yang lain ke gedung putih Washington DC dengan maksud menjebaknya agar mudah dihancurkan oleh jutaan zombie dan monster yang ternyata berada di bawah komando Wesker itu sendiri dengan menjadikan Red Queen sebagai alat. Wesker juga memberikan Alice kekuatan super yang telah diatur hanya bisa digunakan sekali saja untuk berperang melawan monster di gedung putih. Setelah itu, kekuatan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Meski sekarang Alice masih memiliki virus T di dalam tubuhnya, namun kekuatan super itu sudah tidak ada. Red Queen memberi waktu 40 jam berjalan mundur. Ia ingin Alice memperbaiki keadaan setelah 10 tahun lalu mereka berdua telah gagal menghentikan virus T keluar dari dalam D-Hive. Alice kemudian mengendarai mobil menuju kota Rakun. Namun di tengah jalan, mobilnya menginjak paku dan terpaksa Alice harus berjalan kaki. Kemudian Alice melihat sepeda motor di depannya. Tapi ternyata itu adalah jebakan. Beberapa pasukan Umbrella mengepung Alice. Awalnya Alice berhasil menaklukkan mereka. Namun ketika ia hendak mengambil dan menghidupkan motor itu, tiba-tiba Alice tersetrum listrik bertegangan tinggi dan pingsan. Kemudian mereka menangkap Alice. Alice terbangun dalam keadaan terikat di dalam sebuah kurungan bersama beberapa orang yang juga diikat. Dari belakang muncullah Dr. Isaacs. Dia ternyata masih hidup dan yang dibunuh Alice sebelumnya merupakan kloningnya. Isaacs menunjukkan potongan kepala Jill Valentine, Ada Wong, dan juga Leon yang tewas dalam pertarungan di Gedung Putih, Washington DC pada Alice. Isaacs mengatakan kalau operasi pemusnahan umat manusia harusnya selesai satu tahun yang lalu. Namun Alice dan rekannya lah yang sudah memperlambatnya. Alice mengatakan kalau dia tahu Isaacs memiliki antivirus untuk menghentikan kiamat zombie itu. Isaacs pun terkejut dan bertanya, bagaimana Alice bisa mengetahuinya? Alice tidak mau memberitahunya. Isaacs lalu mengeluarkan Alice dari belakang tank yang diikuti jutaan zombie dan dengan rantai terikat. Alice tetap tidak mau buka mulut. Ia dibaksa berlari jika ingin selamat dari kejaran zombie. Sampai ia lelah dan mau membongkar sendiri. Isaac lalu menghubungi Wesker yang ada di dalam D-Hive. Ia memberitahu kalau misinya menjebak Alice di Washington DC telah gagal. Malahan, Alice mengetahui tentang antivirus itu. Isaac telah menangkap Alice dalam perjalanan menuju kota Rakun. Dia meminta Wesker supaya memperketat penjagaan. Di belakang tank, Alice berhasil menjatuhkan salah satu pasukan Umbrella. Ia lalu naik ke atas tank dan menghajar pasukan yang lain. Kemudian lanjut bergeluk dengan Isaacs sampai akhirnya tank Umbrella yang lain menembaki Alice. Namun Alice berlindung di samping tank dan melihat sepeda motor di dalam sana. Alice lalu mengeluarkan motor itu dan memotong tangan Isaacs yang menjeratnya. Kemudian pergi dengan motor itu. Meski sempat ditembak oleh tank-tank milik Umbrella, namun Alice berhasil melarikan diri dan membuat Isaacs mengkesal. Wesker melihat pergerakan Alice yang semakin mendekati kota Rakun dari monitor. Dia meminta mata-matanya yang ada di kota Rakun untuk bersiap-siap. Alice pun tiba di kota Rakun, namun ia terkena sebuah jebakan yang membuatnya pingsan. Alice terbangun ketika seseorang akan menyuntiknya. Pria ini bernama Doc. Dia mau menyuntik Alice agar segera siuman. Sempat terjadi keributan. Tiba-tiba datanglah Clear yang menyuruh semuanya tenang karena dia sudah kenal Alice sejak lama. Di atas gedung, Clear menjelaskan pada Alice setelah pertempuran di Arkadia, Clear dimasukkan ke dalam helikopter dan dibawa ke kota Rakun. Namun Doc dan rombongannya sudah menyelamatkannya. Rekan Doc yang bernama Razor melihat sebuah pergerakan menggunakan teropongnya. Alice menjelaskan kalau itu adalah dokter Isaacs yang menggiring jutaan zombie ke arah kota Rakun. Rekan Doc yang lain, yang bernama Christian, malahan marah. Dia tidak percaya pada Alice dan menganggap Alice lah penyebabnya. Mereka lalu mencoba menenangkan Christian. Alice kemudian menyuruh mereka supaya segera meninggalkan gedung. Karena dokter Isaacs memiliki tank tempur yang bisa meratakan gedung itu. Alice mengajak mereka untuk masuk ke dalam D-Hive untuk mengakhiri semua ini selama-lamanya. Namun tiba-tiba Alice pingsan. Doc lalu memberi Alice obat karena sebelumnya Alice terkena jebakan yang beracun. Setelah itu, Doc pergi meninggalkan Alice dan Alice memberi tahu Clear kalau Umbrella memiliki antivirus yang bisa menghentikan kiamat ini. Antivirus itu bisa menyebar lewat udara dan akan langsung membunuh semua makhluk yang memiliki virus T di dalam tubuhnya. Clear menjawab, jika antivirus itu dilepaskan, maka Alice juga akan mati karena di dalam tubuhnya ada virus T. Alice berkata kalau dia tidak peduli apapun resikonya, Alice akan melakukan apapun untuk menghentikan semuanya. Clear berjanji akan menemani Alice memasuki D-Hive setelah mereka berhasil mengatasi dokter Isaacs dan rombongan mayat hidupnya. Setelah merasa baikan, Alice menyuruh yang lain untuk siap-siap. Sementara dokter Isaacs mendapat informasi dari Wesker kalau mata-mata dia mengatakan Alice bersembunyi di salah satu gedung dan tengah bersiap menyerangnya. Di atas gedung, Alice and the gang mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan Isaacs. Tak berapa lama, Isaacs dan pasukannya telah sampai di kota Rakun. Pertempuran pun terjadi. Sebuah drum api ditembakkan, Alice and the gang, dan berhasil menghancurkan salah satu tank umbrella. Isaacs lalu melepaskan satu tahanan untuk memancing Alice. Alice yang melihat ada orang yang selamat menyuruh Clear dan Dok membuka gerbang. Namun ketika hampir sampai, orang itu justru ditembak oleh Isaacs dari belakang. Mereka lalu menutup gerbang itu lagi, namun beberapa zombie telah berhasil masuk. Isaacs lalu menembakkan rudal ke arah gerbang yang membuatnya ambruk dan para zombie pun masuk memenuhi gedung. Alice menyuruh yang di bawah supaya menghindar dan dia pun menyiram bensin dari atas lalu membakarnya. Alhasil zombie itu pun terbakar habis. Alice lalu turun dan juga mengguyur tank umbrella dengan bensin, kemudian membakarnya. Alice sempat bertarung dan menghajar pasukan umbrella yang berhasil keluar dari tank. Kemudian ia mencari Isaacs, namun Isaacs ternyata sudah berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Untuk menyingkirkan para zombie, Alice mengikat salah satu pasukan umbrella lalu menariknya menggunakan tank seperti yang dilakukan Isaacs sebelumnya. Abigail, rekannya, memberitahu Alice kalau dari jauh terlihat dua tank milik umbrella lagi, yang menggiring para zombie menuju arah mereka. Karena kekurangan senjata dan tidak ada waktu lagi, mereka memutuskan untuk pergi ke dalam D-Hive. Mereka semua turun menyusuri lubang bekas ledakan menuju pintu masuk. Sementara itu, di dalam D-Hive, Wesker menyuruh Red Queen mematikan sistem keamanan otomatis dan mengubahnya ke mode manual, karena Wesker sendiri yang akan mengendalikannya. Wesker juga menyuruh Red Queen melepaskan Jingbilaknat yang disebut si Beberus. Di perjalanan, Doc bertanya pada Alice, apakah Alice memiliki keluarga sebelum bencana itu terjadi? Alice menjawab kalau dia tidak ingat apapun. Dirinya terbangun di saat semuanya baru dimulai, dan sampai sekarang ia tidak ingat kejadian sebelum itu. Mereka lalu dihadang oleh puluhan Jingbi dengan tubuh yang lebih besar. Mereka pun berlari dan melompat ke dalam genengan air mirip danau gitu, kemudian berenang menuju tepian. Mereka kembali diserang oleh Jingbi. Beberapa rekan mereka tewas dalam serangan ini. Mereka lalu masuk ke dalam terowongan menuju D-Hive. Namun, anehnya, para Jingbi itu tidak mengejar mereka. Wesker kemudian menutup pintu masuk D-Hive yang ada di terowongan hingga memaksa Alice dan yang lain untuk bergegas memasukinya. Tepat di pintu masuk, Alice diserang oleh zombie. Beruntung ia berhasil lolos. Kini tinggal tersisa 6 orang di dalam sana. Alice, Clear, Abigail, Doc, Christian, dan Razor. Tiba-tiba lampu di sekitar mereka padam yang menandakan listrik di sana mengalami gangguan. Dan beberapa saat kemudian, muncul hologram Red Queen. Yang menjelaskan kalau dulu, beberapa saat setelah virus didilepaskan ada berkas rahasia yang diunggah ke dalam server Red Queen. Berkas itu adalah rekaman video rapat para petinggi Umbrella yang tercatat 17 bulan sebelum wabah itu menyebar. Di dalam rekaman itu, Dr. Isaacs menjelaskan, kalau cepat atau lambat kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia, kepadatan penduduk, kekuatan nuklir yang tidak terkendali, pemanasan global, dan wabah penyakit menular yang tidak ada obatnya, akan membawa bumi menuju hari kiamat. Isaacs ingin mengajak para pengikutnya agar bisa selamat dari kiamat itu, dengan menciptakan kiamat versi mereka sendiri. Sebuah bencana yang dapat dikontrol untuk memusnahkan populasi manusia, tanpa mengurangi sumber daya alam. Isaacs mengatakan kalau hal seperti itu dulu pernah terjadi, yaitu peristiwa banjir besar di bumi yang kita kenal dengan kisah Nabi Nuh, di mana orang-orang yang berhasil selamat akan memulai kehidupan baru, dan bumi akan meregenerasi, lalu mereka menciptakan peradaban baru versi mereka. Alice langsung menyadari kalau penyebaran virus T ternyata memang disengaja oleh pihak Umbrella. Red Queen lalu menjelaskan, setelah rekaman itu diunggah, muncul konflik di dalam programnya, karena Red Queen sendiri awalnya dikiptakan untuk melindungi manusia dan menjegah virus T keluar dari dalam The Hive. Namun, dokter Isaacs malah membiarkan virus itu menyebar dan membunuh miliaran manusia. Red Queen sudah diprogram untuk tidak menyakiti satu karyawan pun setelah kejadian di dalam The Hive sebelumnya. Itu sebabnya, dia tidak bisa menghentikan Isaacs. Cuma Alice lah yang bisa. Red Queen lalu menyuruh Alice memakai headset yang ada di sana, kemudian memberi tahu kalau satu di antara mereka merupakan mata-mata Umbrella. Jadi Alice harus waspada. Red Queen juga memberi Alice hologram peta di Hive. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah pintu saluran udara berbentuk kipas besar. Mereka pun melewatinya. Sadar, mereka diawasi CCTV. Setelah berhasil melewati kipas itu, tiba-tiba kipasnya menyala dan berputar balik arah hingga menyedot mereka. Alice and the gang mencoba menahan diri supaya tidak tersedot. Tapi sayang, meski Alice sempat berusaha menahannya, Abigail yang tidak tahan akhirnya inalilah hancur terlibas oleh baling-baling sialan itu. Alice pun semakin marah sementara Wesker senyum bahagia. Alice and the gang lalu memasuki sebuah lorong. Tiba-tiba lampunya menyala dan satu persatu, mereka terperosok ke dalam lubang jebakan secara terpisah. Dalam insiden ini menewaskan Christian yang terjatuh ke jurang yang sangat dalam. Sementara Alice terjatuh ke dalam ruangan lab bersama Rizor. Namun naas, Rizor diserang zombie dari belakang hingga tewas. Alice lalu menembak zombie itu. Namun zombie itu terus menyerang Alice. Alice berlari hingga akhirnya si zombie berhasil ditusuk. Tak berapa lama, Doc datang dan mereka berdua pun segera pergi. Di dalam ruang kontrol, Wesker menyuruh Red Queen untuk membangkitkan seseorang. Sementara Clear terbangun di dalam sebuah kotak kaca. Alice dan Doc tiba di lorong server Red Queen. Di sana, Alice menemukan tas berisikan berbagai senjata. Alice lalu memberikan satu pada Doc. Alice mengotak-ngatik peta yang diberikan Red Queen sebelumnya dan juga komputer yang ada di depannya. Lalu tiba-tiba lantai yang mereka pijak bergerak ke bawah menuju ruangan pendingin. Di sana mereka melihat ribuan petinggi Umbrella dari seluruh dunia tengah tertidur dengan aman dalam kapsul mirip kepompong gitu alias kriogenik. Mereka berhibernasi dan akan dibangkitkan setelah kiamat yang mereka buat selesai. Alice merasa kesal dan benci sama Umbrella. Dia meletakkan detonator bom di sana. Sementara itu di ruang kontrol, Wesker membangkitkan Dr. Isaacs yang asli. Dan kloningnya yang di luar juga berhasil menggiring jutaan zombie menuju lubang pintu masuk di Hive. Clear meracik bom mini dari amunisi miliknya dan berhasil menjebol kotak kaca. Alice dan Doc juga berhasil memasuki ruang kontrol di Hive. Sesampainya di sana, dia terkejut saat melihat Dr. Isaacs di hadapannya. Alice pun sadar kalau itu adalah Dr. Isaacs yang asli. Sementara di luar hanyalah kloning. Isaacs menyuruh Alice menjatuhkan senjatanya atau dia akan membanting antivirus T yang diincar Alice. Hingga antivirus itu tidak bisa menyebar di udara dan hanya berputar-putar di dalam di Hive saja. Alice pun terpaksa menuruti kemauan Isaacs dan tak disangka, di belakang Alice, Doc malah menodongkan senjata pada Alice. Ternyata selama ini, Doc adalah mata-mata Umbrella yang mengawasi Alice and the Gang. Dari belakang, Wesker datang membawa Clear sebagai tawanan. Doc menyuruh Alice meletakkan detonator bom yang baru dipasang di ruang pendingin. Alice lalu melihat berbagai peralatan di depannya yang mungkin bisa ia gunakan untuk menyerang Isaacs. Namun rupanya, Isaacs mengetahui apa yang Alice pikirkan. karena ia telah menanamkan software prediksi pertarungan sehingga bisa mengetahui apa yang akan musuhnya lakukan. Alice berkata kalau dia mengira Isaacs yang di luar sana adalah Isaacs yang asli karena sangat meyakinkan. Isaacs pun membantah, dia memang sengaja menciptakan kloning dan mentransfer semua memorinya sehingga kloningnya merasa kalau dialah yang asli agar bisa bekerja dengan maksimal dan mau bertarung sampai titik darah penghabisan. Isaacs juga mengatakan kalau Alice adalah sebuah kloning ciptaan Umbrella. Alice pun terkejut tak percaya. Dari belakang, muncul wanita dengan wajah yang sudah menua. Dia adalah Alicia Marcus, putri pemilik perusahaan James Marcus. Isaacs tidak bisa membunuh Alicia. Ia hanya bisa menunggunya mati perlahan karena penyakitnya untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan Umbrella sepenuhnya. Alice masih tidak percaya kalau dirinya adalah seorang kloning. Isaacs lalu menjelaskan kalau Alice pasti tidak ingat dengan masa lalunya, orang tuanya, dan masa kecilnya. Alice sebenarnya bukan mengalami hilang ingatan. Ia memang tidak punya memori itu. Umbrella menciptakan Alice 10 tahun lalu dengan sampel yang diambil dari Alicia Marcus. Untuk menjadi boneka Umbrella, namun Alice justru mengira dirinya manusia. Red Queen menjelaskan kalau dasar struktur genetik Alice diciptakan menggunakan DNA Alicia Marcus. Begitu pula dengan Red Queen yang mengambil wujud dan suara asli Alicia Marcus saat masih kecil. Alicia Marcus menambahkan kalau Alice kini telah melampaui apa yang dibayangkan. Alice lebih dari sekedar kloning. Isaacs menertawakan dan mengejek tiga wujud Alice itu. Ia lalu mengungkapkan kalau dia sudah tahu jika Alicia yang sudah mengunggah rekaman video rapat rahasia ke dalam server. Dan hal itu berarti melawan perusahaan. Setelah para petinggi Umbrella yang lainnya dibangunkan nanti, Isaacs pastikan Alicia bakal didepak dari perusahaan Umbrella dengan barang bukti tersebut. Alicia lalu menyebutkan kalau Isaacs memanglah petinggi Umbrella. Namun Wesker hanyalah karyawan biasa. Alicia lalu memecat Wesker saat itu juga. Hal itu membuat Red Queen bebas membunuh Wesker. Tiba-tiba Wesker ditimpa pintu besar dari atas hingga kakinya terpotong. Merasa keadaan sudah mulai kacau, Doc hendak menembak Alice namun ternyata pelurunya kosong. Rupanya Alice sudah mengetahui sejak awal kalau Doc adalah mata-mata Umbrella. Makanya ia memberikan tembak tanpa peluru. Alice kemudian balik menyerang Doc. Sementara Isaacs mencoba kabur. Clear yang marah lalu membunuh Doc. Alice lalu mengambil detonator bomnya kemudian menekannya dan memberikannya pada Wesker. Alice menyuruh Wesker menahannya karena jika dilepas maka bomnya akan meledak dan menghancurkan semua petinggi Umbrella yang ada di ruang pendingin. Alicia lalu memberitahu Alice jika Alice melepas antivirus itu, maka semua orang yang terinfeksi akan tewas termasuk juga Alice. Alice berkata jika dia sudah tahu dan dia sudah siap dengan semua resikonya. Alice dan Clear pun segera berlari mengejar Isaacs. Sementara Alicia memasang sebuah alat sambungan syaraf dan mengunggah semua data memori masa kecil dirinya hingga sekarang ke dalamnya. Di tempat lain, Isaacs menonaktifkan Red Queen dan membuat dirinya bisa mengontrol semua sistem keamanan di Hive. Alice dan Clear yang ada di belakangnya langsung menghajarnya. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Isaacs bisa memprediksi setiap serangan musuhnya hingga Alice dan Clear kesusahan menaklukkannya. Mereka bertarung dalam keadaan Leaf berjalan. Sesampainya di atas, Isaacs menghajar Clear hingga pingsan dan menendang Alice ke dalam lorong menuju server Red Queen. Isaacs kemudian mengaktifkan laser mematikan. Dengan gerakan yang gesit, Alice bisa menghindar sambil berlari menuju mendekati Isaacs mengajak bertarung lagi. Alice berhasil menusuk Isaacs dan Isaacs yang marah menyerang Alice bertubi-tubi kemudian membantingnya hingga Alice tak berdaya. Isaacs lalu mengaktifkan laser lagi dan mengarahkan tangan Alice hingga jari Alice terputus. Namun di tengah kejadian barusan, rupanya Alice telah memasukkan granat ke dalam kantong saku Isaacs. Granat itu pun mengedak dan membuat Isaacs tumbang. Alice lalu mengambil antivirus dan segera keluar menggunakan Leaf berkecepatan tinggi. Sementara Isaacs sendiri rupanya telah menanamkan program di otaknya yang bisa kayak install ulang gitu loh. Sesampainya di atas, ketika Alice hendak membanting tabung antivirusnya ke tanah, dari bawah, Isaacs yang masih hidup karena bantuan pemulihan programnya menangkap tabung itu. Cloning Isaacs juga tiba di sana diikuti jutaan zombie. Dia mengkaget ketika melihat Isaacs yang asli dan seakan tak percaya. Dia yang tidak terima dirinya adalah cloning, akhirnya menusuk-nusuk Isaacs yang asli. Hingga proses pemulihan install ulangnya gagal dan Isaacs pun mati. Si cloning juga akhirnya tewas dimakan zombie yang tiba-tiba datang dari belakang. Di dalam D-Hive, Wesker akhirnya meninggal tak kuasa menahan sakit. Otomatis detonatornya terlepas dan bom pun meledak, menghancurkan semua petinggi umbrella termasuk Alicia Marcus yang ada di sana. Kasian si Alicia, harusnya tuh dia ikut naik ke atas gitu ya kan. Sementara di atas permukaan, Alice membanting antivirusnya ke tanah hingga menyebar ke atmosfer, melalui udara dan seketika itu juga para zombie di depannya berjatuhan, termasuk Alice yang juga ikutan ambruk. Secara mengejutkan, beberapa saat kemudian, Clear membangunkan Alice dan menyalakan hologram Red Queen. Red Queen memberitahu Alice jika antivirus itu hanya menghancurkan virus T yang ada di tubuhnya saja, dan membiarkan sel yang masih sehat. Karena tubuh Alice spesial dan bisa mengikat virus T, maka dia masih bisa bertahan hidup, tidak seperti makhluk lain yang terinfeksi. Alicia tidak bermaksud membohongi Alice, ia hanya ingin mengetes apakah Alice rela mati demi umat manusia. Ternyata Alice bersedia dan Alicia sangat bangga dengan perkembangan Alice yang memiliki hati nurani lebih dari manusia biasa. Untuk itu, Alicia menghadiahkan Alice semua memori masa kecilnya hingga sekarang. Kini, Alice bukan hanya sekedar kloning, tapi ia sudah memiliki ingatan layaknya manusia pada umumnya. Alice sangat terharu tak kuasa menjatuhkan air mata, karena itu merupakan hadiah paling indah di dalam hidupnya. Alice lalu kembali mengendarai motornya, meskipun antivirus sudah dilepaskan, namun efeknya akan bertahan dan butuh waktu lama. Tidak seperti penyebaran virus yang disengaja oleh Umbrella. Untuk itu, Alice masih harus bekerja keras mencari dan melindungi manusia yang masih bertahan dari serangan monster, hingga antivirus itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memulihkan keadaan di muka bumi. Tamat. My name is Alice. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!